Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini adalah hari Jumat. Sayyidul Ayam, hari yang sangat mulia bagi kita umat Islam, kita dianjurkan untuk banyak beribadah pada hari ini. Namun demikian, sehubungan dengan adanya keadaan darurat yang sedemikian mencemaskan ini, agama menganjurkan kita untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar. Ya setiap kali kita bicara tentang takdir, maka setiap itu pula kita harus bicara tentang ikhtiar. Kita tidak boleh hanya bicara tentang takdir, tapi tanpa bicara dengan ikhtiar. Sama juga kita tidak bisa hanya serta merta berbicara tentang ikhtiar, tapi tidak ingin mengembalikan persoalan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau takdir. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat Islam dalam era seperti sekarang ini? Saya kira sudah Fatwa Majelis Ulama sudah sangat dikenal untuk kita semuanya, dan saya secara pribadi maupun juga sebagai Masjid Sistikla Jakarta, saya sudah menganalisis secara mendalam dasar-dasar dan dasar-dasar yang digunakan oleh MUI Pusat itu adalah sudah sangat tepat. Oleh karena itu, bagi kita umat beragama, tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kecuali mengikuti ulama dan umarak kita. Tidak mungkin kedua institusi ini akan memberikan suatu fatwa yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kenyataan masyarakat kita. Kan itu pada hari ini, terutama setelah ada himbauan dari Bapak Presiden, diperkuat lagi kemarin sore dengan adanya himbauan dari Bapak Gubernur di Jakarta, ditambah lagi setelah kami komunikasi dengan imam-imam besar yang di sejumlah negara Islam, yang juga melakukan hal yang sama, maka barulah kami menetapkan bahwa hari ini untuk buah Jumat yang akan datang, Masjid Istiqlal itu kita tidak menggunakannya untuk sholat Jumat. Sebetulnya ada alasan objektif dan subjektif kami melakukan. Penutupan Masjid Istiqlal itu tidak melakukan sholat Jumat. Alasan objektifnya seperti tadi, ada majelis, ada himbauan dari Majelis Ulama Fatwanya, yang saya kira saya berharap semoga tokoh-tokoh umat Islam khususnya, betul-betul membaca logikanya Majelis Ulama ini, yang kedua juga himbauan Bapak Presiden. Ini sangat-sangat berhati-hatikan, umat Islam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.